Silahkan buka ini Oke ibu-ibu, bapak-bapak Selamat pagi semuanya Olah nafas sudah, sekarang kita olah badan Duduk yang nyaman Ibu-ibu kalau bisa duduk bersilah Seperti ini oke, kalau mau duduk Seperti ini suka sana juga oke, bebas Yang mana terasa nyaman Kalau duduk di lantai terasa tidak nyaman Duduk di kursi juga boleh Bebas, jadi yang mana saja Yang badan ini terasa enak Lalu pada saat Kita duduk, pastikan kedua tulang duduk ini Menempel di kursi atau di lantai Dengan rata Kita mulai gerakannya dari awal kepala Tarik nafas, dongakan Badan tegap, buang nafas Tundukkan Dua, tarik Buang Tarik dari hidung Buang dari hidung Tarik kembali, tiga Buang Tiga, empat Tarik Buang Lima Buang Cukup Kemudian netralkan Kita akan arahkan ke sebelah kanan Dan tangan kanan sebagai pemberat Dan pastikan badan ini tidak miring Tetap tegak Tetap bernafas Cukup Lalu arah sebaliknya Arahkan ke arah sebelah kiri Tangan sebagai pemberat Badan tidak miring Tetap tegak Dan nafas biasa Cukup Lalu kembalikan netral Toleh ke arah sebelah kanan Bahu kiri tidak terangkat Biasa saja Kembali dan toleh ke arah Sebaliknya Cukup Kembali ke tengah Putar ke satu arah Lembut Pelan Satu Tahu relax Dua Sambil bernafas Dirasakan otot lehernya Stretching Tiga Cukup Arah sebaliknya Satu Dua Dan Tiga Good Kembali ke arah tengah Sekarang kita mulai dari Bahu Angkat Satu Putar ke belakang Angkat dahulu Putar ke belakang Dua Angkat lagi Putar ke belakang Cukup Kain di ke depan Angkat Putar ke depan Satu Angkat lagi Putar ke depan Dua Terakhir angkat Putar ke depan Cukup Luruskan tangan yang kiri ke depan Bawa ke arah kanan Lalu tarik Pandangan ke bahu yang Sebelah kiri Takuk siku tangan Naikkan siku tangan ke atas Kemudian dibantu dengan tangan kanan Pegang siku tangan ini Tarik ke arah kepala Dan telapak tangannya Menekan di punggung belakang Badan tegak Sambil tersenyum Cukup kembali perlahan Tangan yang kanan Luruskan ke depan Bawa ke sebelah kiri Tarik dibantu dengan tangan kiri Pandangan ke bahu yang kanan Ingat Ingat Bernafas Tiga Dua Satu Tekuk siku tangannya Naikkan siku tangan ke atas Tarik dengan tangan yang sebelah kiri Kepala menyender di siku tangan Telapak tangan menekan di punggung belakang Sambil meraka Bernafas ini terasa pergangan Di bagian tricep Cukup pelan-pelan lepaskan Kali ini badan Tarik nafas Dorong badan ke depan dan ke atas Buang nafas Dorong punggung ke belakang Jadi akan lakukan saya samping Ibu-ibu bisa lihat lebih jelas Tarik nafas Dorong ke depan dan atas Tangan membantu Buang nafas Dorong ke belakang Tiga Buang Ampat Saat dorong ke depan terasa belikat bertemu Saat buang terasa belikat saling menjauh Terakhir Satu Buang dorong Cukup Letralkan dulu Lalu bawa ke depan Satu Tarik nafas Putar ke arah kanan Terus Bawa ke arah Belakang dan samping kiri Buang Dua Terus bikin putaran Tarik Buang Terakhir Tiga Tarik Dan buang Dan buang Arah sebaliknya Tarik Buang Dua Tarik Buang Tiga Tarik Dan buang Cukup Kembali lagi Netral Ke posisi Semula Next adalah Telapak kaki saling bertemu Kita buat kipas-kipas Lakukan dengan lembut ya Karena stretching ini kan Yang kita rasakan adalah Apa yang terjadi di tubuh Bagaimana dengan bagian kanan kiri Depan belakang Atas bawah Apakah Rata Penarikannya Peregangannya Cukup Lalu perlahan dibantu dengan tangan Telapak tangan Tekan sedikit Pastikan punggung lurus Atur Nafasnya Kembali saya dari samping Supaya ibu bisa lihat dengan jelas Lalu Bawa Jari tangan ke depan Semampunya Tidak bungkuk Seperti ini Bila terjadi Punggung seperti ini Kembalikan saja Tangannya disini Nah bagi yang sudah bisa Jalankan terus ke depan Pandangan ke depan Sambil telapak kaki menekan Terasa pergangan di bagian Selangkangan dalam Pertahankan Punggungnya lurus Kemudian jari tangan ini Mendorong Atau telapak tangan ini Menekan Pandangan ke bawah Dan rasakan Di bagian selangkangan dalam ini Ada pergangan Sambil bernafas Tiga Dua Satu Cukup perlahan Dibantu dengan tangan Naikkan Ya Naikkan Duduk kembali di posisi yang semula Kita stretching di bagian samping Tangan kanannya Bawa ke arah kanan Luruskan tangan yang kiri Tarik nafas Stress Bawa ke samping Sebelah kanan Terus Bawa Next Bawa ke bagian depan Lutut yang kanan Jauh Jangkau Panjangan ke arah depan Sambil bernafas Cukup Tarik nafas Kembali ke arah Atas Dan Kembali ke bawah Inhale Tarik nafas Angkat tangan yang satunya Yang kanan Bawa ke samping Kiri jauh Sambil tangan yang kiri Jarinya menekan Terus Stretch Jauh Ke paha Yang sebelah Kiri depan Dirasakan Pergangan Sampai ke pinggang Sebelah kanan bawah Cukup Inhale Perlahan Naikkan Exhale Turunkan Kembali Kiri naikkan Kembali Tarik nafas Putar badan Ke arah Sebelah kanan Kemudian Telapak tangan Yang kiri Letakkan Di paha Kanan Badannya Bantu Berputar Putar 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 Tengok Ke bahu Yang kanan Lirikannya Lembut Sambil Bernafas Dan Bayangkan Badan kita Seperti Diperas Ini untuk Detox Sambil Bernafas Tiga Bahu Relax Dua Satu Cukup Kembali Ketengah Tarik Nafas Naikkan Tangan Yang kanan Jauh Putar Badan Ke arah Kiri Telapak Tangan Mendorong Paha Yang kiri Dibantu Dengan Tangan Belakang Terus Berputar Buang Nafas Tarik Nafas Kembali Buang Berputar Kembali Sebatas Maksimal Kita Badan Ijinkan Tiga Dua Satu Cukup Kembali Ketengah Lalu Naikkan Lutut Kaki yang Sebelah Kanan Ditekuk Yang kiri Peluk Ke dada Jangan Sampai Mundur Kalau bisa Di sini Cukup Lalu Naikkan Perlahan Pegang Telapak Kaki Bila Diizinkan Atau Gunakan Handuk Bisa Gunakan Handuk Tarik Nafas Di sini Buang Nafas Luruskan Semampunya Tiga Dua Cukup Kemudian Telapak tangkinya Dipegang Gerakan Perlahan Seperti kita Mengendong Bayi Dan Letakkan Telapak kaki Di samping Paha Yang Sebelah Kanan Tarik Nafas Badan Tegapkan Buang Nafas Putar Kembali Twist Lagi Untuk Getox Bagus Kembali Ketengah Lalu Kembalikan Netralkan Kembali Lalu pegang Pergelangan Kaki yang kanan Masukkan Ke bawah Lutut Menghadap Kedepan Baran Tegap Tidak Bungkuk Baran Tegap Boleh Diangkat Atau Saya boleh Di sini Saja Ya Gak masalah Di sini Juga Boleh Kalau Yang Bagi Yang Bisa Pegang Terapa Kaki Tidak Mundur Badan Naik Atau Gunakan Handuk Stress Bagian Hamstring Jari Kaki Menghadap Ke Muka Terasa Bagian Belakang Pahanya Tertarik Cukup Lalu Perlahan Tekuk Dan Letakkan Di Luar Paha Yang Sebelah Kiri Tarik Nafas Di sini Buang Nafas Badan Berputar Ke Arah Sebelah Kanan Twist Lagi Cukup Kembali Ke Tengah Lalu Lepaskan Kita Akan Bikin All four Plututnya Berada Di bawah Panggul Selapak Tangannya Lengan Berada Di bawah Bahu Jadi Tidak Jauh Di sini Juga Tidak Terlalu Dekat Dan Pastikan Bentuknya Seperti Meja Jari Kaki Boleh Taruh Punggung Kaki Di Lantai Atau Jari Kaki Mengait Kemudian Kita Bikin Cat Cow Di Sini Tarik Nafas Tunggingkan Tulang Ekor Seperti Sapi Di Sini Buang Nafas Masukkan Tulang Ekor Nafas Tarik Nafas Tarik Tarik Sangat Bagus Untuk Sakit Pinggang Buang Nafas Regangkan Tarik Nafas Saat Saat Buang Nafas Kita Sambil Mendorong Telapak Tangan Punggungnya Seperti Kucing Yang Sedang Marah Naik Pandangan Ke pusar Tarik Kembali Tunggingkan Jauhkan Pandangan Kedepan Sedikit Ke atas Buang Nafas Masukkan Tulang Ekor Dorong Punggungnya Tarik Kembali Buang Terakhir Berikutnya Melatih Keseimbangan Terahkan Dulu Lalu Kaki yang kanan Diluruskan Dututnya Mulai Kita Angkat Jaga Keseimbangan Tarik Nafas Buang Nafas Arahkan Dutut Ke arah Hidung Sambil Seperti Kita Mencium Tarik Kembali Jauhkan Pandangan Sedikit Kedepan Buang Dekatkan Lutut Ke hidung Sambil Telapak Tangan Mendorong Tarik Kembali Jauhkan Buang Lutut Arahkan Ke hidung Punggung Melengkung Seperti Yang tadi Cukup Letakkan Kembali Berikutnya Yang kaki Satunya Lagi Luruskan Kemudian Angkat Jari Kakinya Tarik Nafas Buang Nafas Lutut Arah Hidung Telapak Tangan Mendorong Tarik Kembali Jauhkan Ini juga Latih Keseimbangan Buang Lutut Ke hidung Kembali Tarik Buang Lutut Ke hidung Cukup Next Adalah Bawa Telapak Kaki Kanan Ke depan Di antara Tangat Sudah Jari Tangannya Boleh Menekan Hati-hati Dengan Lutut Lalu Mundurkan Bokong Mundur Telapak Kaki Kanan Diangkat Mundurkan Terasa Stretching Lagi Di bagian Hamstring Di bagian Kaki yang kanan Badan Tegap Boleh tangan Jalankan Sejauh mungkin Atau saya Hanya disini Saja Lakukan Semampunya Badan ini Ijinkan Cukup Tekuk Lutut Kembali Tangan kiri Letakkan Tangan kanan Di lutut Yang kanan Hati-hati Yang punya Masalah Lutut Dorong Sedikit Lutut Ke belakang Badan Berputar Ini Twisting Juga Putar Pandangan Ke arah Kanan Atau Lihat Ketumit Kaki Yang Sebelah Kiri Bagi Yang punya Masalah Di mata Lihat Ke kanan Saja Ini Juga Peregangan Twisting Di pinggang Good Cukup Kembali Ketengah Tarik Nafas Disini Kembalikan Lutut Ke Posisi Semula Ganti Terlapak Kaki Yang Kiri Bawa Kedepan Jari Tangan Boleh Mangkok Dan Mundurkan Panggul Sampai Kaki Yang Kirinya Lurus Boleh Disini Saja Oh Saya Maunya Disini Ah Udah Cukup Cukup Ya Udah Lalu Secara Bertahap Kita Nanti Bisa Meluruskannya Atur Nafasnya Next Inhale Tekuk Lutut Tangan Kanan Letakkan Di Lantai Tangan Kiri Di Lutut Lalu Bantu Dengan Tangan Kiri Badan Berputar Ke Arah Sebelah Kiri Atur Nafasnya Cukup Kembali Ketengah Lalu Inhale Disini Exhale Kembalikan Ke Posisi Semula Mundurkan Panggul Kita Akan Duduk Di Posisi Seperti Ini Bagi Yang Nyaman Tetapi Bagian Tangan Boleh Duduk Di Posisi Seperti Tadi Kalau Sudah Dini Duduk Pandangan Kedepan Ready Kita Bantu Dengan Tangan Tarik Nafas Dada Terbuka Buang Nafas Dorong Punggung Kebelakang Dibantu Dengan Tangan Tarik Kembali Buang Tarik Kembali Buang Kali ini Kita Akan Buka Samping Tarik Dada Terbuka Buang Dorong Punggung Kebelakang Tangan Seperti Orang Bernak Tarik Kembali Buang Terakhir Tarik Buang Cukup Perlahan Netralkan Lalu Kita Akan Berdiri Silahkan Dulu Yang Nyaman Baik Pastikan Kakinya Rapat Dan Kita Akan Jinjit Letakkan Tumit Kaki Di Kaki Satunya Apa Mudah-mudahan Terlihat Seperti Ini Untuk Menjaga Keseimbangan Lalu Tangannya Bawa ke Atas Kaitkan Jari Tangan Dan Dorong Kelapak Tangan Ke Atas Perutnya Tidak Didorong Sedikit Bawa Ke Kanan Kembali Ketengah Bawa Ke Arah Sebaliknya Kiri Bagus Kembali Ketengah Next Lepaskan Perlahan Turunkan Ke Lantai Ganti Yang Kiri Jinjit Putar Lututnya Keluar Pastikan Panggulnya Tidak Terdorong Seperti Ini Tapi Tegap Di Bagian Kaki Yang Satunya Kaitan Tangan Diganti Tarik Nafas Angkat Kembali Stress Dorong Tapi Lagunya Tidak Turun Agar Lehernya Tidak Bergaris Kalau Belum Bisa Bantu Dengan Satu Tangan Dorong Lakukan Apa Yang Hari Ini Izinkan Oleh Badan Jangan Dipaksa Juga Jangan Dimanjak Lalu Olengkan Ke Satu Sisi Stretching Di Satu Sisinya Kembali Ketengah Stretching Di Satu Sisi Lagi Bagus Kembali Ketengah Cukup Perlahan Lepaskan Kalau Yang Seperti Ini Sudah Bisa Coba Kita Taruh Di Dalam Sini Sambil Dipegang Atau Saya Disini Saja Dulu Hati Hati Lutuh Tidak Tendorong Cari Yang Sekiranya Saya Oke Atau Saya Cuma Ada Disini Bebas Kita Melatih Keseimbangan Karena Semakin Kita Berusia Keseimbangan Kita Makin Berkurang Justru Kita Harus Melatih Kita Lakukan Seperti Ini Tangan Satu Dibuka Sambil Satu Pegang Tangannya Dinaikkan Ke Atas Lalu Stres Satu Sisi Eh Kok Tumbang Eh Tumbang Lakukan Terbaik Cukup Lalu Perlahan Turunkan Good Ganti Satunya Lagi Disini Tahap Satu Tahap Dua Atau Tahap Tiga Pegang Badan Tegak Inhale Naikkan Ke Atas Eh Kok Goyang Goyang Cengkram Di telapak Kaki Bawa Yang Kuat Stretch Ke Samping Atau Luruskan Cukup Perlahan Lepaskan Lalu Lalu Buka Kaki Boleh Selebar Panggul Boleh Lebih Besar Lagi Dengan Jari Kaki Menghadap Kedepan Pandangan Ke Arah Depan Tundukan Badan Bila Sekiranya Kedepan Itu Sulit Boleh Menggunakan Kursi Misalnya Kursi Kecil Atau Kursi Besar Pada Saat Saya Buka Kaki Saya Bisa Di Sini Saja Ya Sudah Di Sini Jadi Jangan Terlalu Dipaksakan Tetapi Juga Tidak Dimanjakan Bawa Kedepan Letakkan Jari Tangan Di Bawah Atau Tadi Letakkan Di Kursi Seberapa Tinggi Kursinya Terserah Yang Penting Nyaman Sudah Siap Kalau Sudah Siap Angkat Jempol Mana Jempolnya Siap Bagus Cakep Dah Badan Tegap Coba Kali Ini Kalau Yang Ada Di Kursi Di Sini Tangan Kanan Di Angkat Ke Atas Bagaimana Kalau Yang Di Lantai Tangan Di Sini Sama Tangan Kanan Naik Ke Atas Lihat Pandangan Ke Atas Bagi Yang Tidak Punya Masalah Di Mata Ada Masalah Di Mata Lihat Ke Bawah Saja Atur Nafasnya Dada Terbuka Cukup Lalu Perlahan Kembali Ganti Dengan Tangan Satunya Angkat Yang Pakai Kursi Ada Di Sini Angkat Pandangan Ke Arah Jari Tangan Atau Ke Arah Bawah Dada Terbuka Atur Nafas Cukup Kembali Turunkan Perlahan Coba Kita Challenge Diri Sendiri Mundur Dikit Pegang Pergelangan Kaki Pandangan Kebawah Dan Sedikit Kebelakang Kalau Terasa Oke Di Sini Kalau Belum Oke Pegang Paha Atau Pegang Kursi Kursinya Makin Lama Makin Memendek Lalu Berikutnya Tangan Yang Sebelah Kiri Pegang Paha Yang Kanan Kalau Diizinkan Lutut Atau Pergelangan Kaki Atau Di Kursinya Yang Sebelah Kanan Sama Seperti Tadi Tangan Yang Sebelah Kanan Dinaikan Putar Ke Arah Belakang Pegang Paha Dari Belakang Bila Diizinkan Bila Tidak Pegang Saja Bagian Bokong Tujuannya Adalah Dada Terbuka Dan Atur Nafas Good Perlahan Kembali Tarik Nafas Tangan Yang Kanan Pegang Di Bagian Kiri Kursi Atau Paha Atau Lutut Atau Pergelangan Kaki Dan Tangan Kiri Naikkan Ke Atas Tangan Kiri Naik Badan Berputar Bawa Punggung Tangan Kiri Ke Belakang Pegang Paha Kanan Dari Belakang Atau Pegang Bokong Panggul Sakrum Bahu Dada Berputar Atur Nafasnya Cukup Perlahan Kembali Oke Semuanya Next Perlahan Rapatkan Terlapak Kaki Rapat 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 Terlapak Kaki Luruskan Lutut Diluruskan Semampunya Kemudian Lutut Yang kiri Ditekuk Terlapak Kaki Kirinya Injak Di Paha Dalam Kalau Ini Terasa Sulit Taruh Aja Di Bawah Lutut Juga Oke Ya Paha Yang Kanan Kuat Terlapak Kaki Kiri Menginjak Tarik Nafas Naikkan Kedua Tangan Bawa Badan Kedepan Lalu Pegang Telapak Kaki Yang Sebelah Kanan Kalau Sampai Kalau Tidak Sampai Bagaimana Pegang Saja Ke Bagian Lutut Atau Pegang Lantai Stress Juga Di Bagian Hamstring Yang Sebelah Kanan Atur Nafasnya Pose Ini Namanya Dahi Mengarah Ketulang Kering Bila Tubuh Ini Ijinkan Bila Belum Ijinkan Diarahkan Saja Walaupun Tidak Kena Tidak Apa Dan Yang Utama Adalah Bernafas Cukup Perlahan Tarik Nafas Kembalikan Dibantu 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 Dengan Tangan Lututnya Dibedirikan Badan Tegak Lalu Putar Badan Ke Arah Sebelah Kanan Tangan Kanan Di Belakang Tangan Yang Kiri Siku Yang Mendorong Ke Paha Yang Kiri Dalam Tetapi Lutut Ini Tidak Mau Terdorong Lutut Ini Melawan Ini Mendorong Ini Melawan Supaya Badan Kita Berputar Lagi Ke Arah Kanan Ini Enak Sekali Untuk Pinggang Cakep Lalu Inhale Kembali Ketengah Perlahan Luruskan Kaki Yang Kiri Tarik Nafas Di Sini Yang Kanan Ditekuk Lalu Turunkan Dutut Ke Bawah Telapak Kaki Menginjak Di Paha Kiri Dalam Badan Menghadap Kedepan Tarik Nafas Angkat Kedua Tangan Buang Nafas Bawa Badan Kedepan Pegah Telapak Kaki Kalau Sampai Kalau Tidak Atau Belum Pegang Lantai Saja Jadi Saat Kita Bikin Stretching Ini Jangan Paksakan Oh Terasa Sakit Tidak Nikmati Dan Rasakan Pergangannya Di Iringi Dengan Nafas Yang Sampai Boleh Turunkan Terasa Stretching Di Bagian Hamstring Kiri Belakang Cukup Cukup Perlahan Tarik Nafas Kembalikan Dorong Badan Bangun Dibantu Dengan Tangan Naikkan Lutut Badan Tegap Dan Lutut Tidak Terbuka Tangan Kiri Bawa Ke Belakang Siku Tangan Yang Kanan Mendorong Paha Kanan Dalam Sang Paha Mendorong Balik Supaya Badan Kita Berputar Ke Arah Sebelah Kiri Atur Nafas Cukup Kembali Ketengah Tekuk Lutut Dilihat Dulu Gerakan Ini Jangan Sampai Menengok Ke Kanan Kiri Ini Bahaya Untuk Otot Leher Jadi Pandangannya Hanya Ketengah Jari Tengah Ini Menyentuh Tumit Kaki Telapak Kaki Dibuka Selebar Panggul Nanti Tangannya Bisa Seperti Sikunya Lihat Dahulu Tarik Nafas Dorong Panggul Naik Buang Nafas Turun Kita Bikin Beberapa Kali Seperti Ini Tapi Tidak Disarankan Untuk Nengkok Ini Bahaya Untuk Leher Jelas Angkat Jempol Oke Go Yuk Semua Tiduran Punggung Dibawa Tiduran Sudah Terus Terlapak Kakinya Taruh Selebar Panggul Buka Jari Tangan Tengah Menyentuh Ditumit Kaki Berikutnya Siku Tangan Teguk Ini Namanya Robot Hand Seperti Robot Lalu Inhale Skup Tulang Ekor Angkat Panggul Tidak Nengok Nengok Exhale Turunkan Satu ruas Demi Satu ruas Dari Punggung Atas Punggung Tengah Panggul Kita Bikin Lima Kali Inhale Dorong Panggul Keatas Lakukan Semampunya Eh yang Di bawah Gimana Ya gak Apa-apa Bikin aja Seperti Cat Exhale Turunkan Saya belum Lihat nih Yang Di bawah Inhale Dorong Kembali Ini sangat Bagus ya Ini posisi Jembatan Jadi Bagus Untuk Panggul Dan Bagus Untuk Tiroid Ini Menstimulir Kelenjar Tiroid Karena Dagunya Mengarah Ke arah Dada Kita Bikin Tiga Kali Lagi Tarik Buang Turun Cakep Dua Kali Lagi Robot Hand Inhale Scoop Exhale Down Terakhir Inhale Scoop Tahan Di atas Jangan Tengok Kemana Mana Sambil Bernafas Exhale Terus Tarik Dan buang Di sini Satu Nafas Lagi Cukup Turun Dekan Perlahan Tidak Berubah Posisinya Buka Tangan Kesamping Kanan Dan Kiri Kita Bikin Kipas Seperti Wiper Inhale Bawa Kedua Lutut Ke Kanan Bahu Masih Menempel Di Lantai Exhale Bawa Kedua Lutut Ke Arah Kiri Bahunya Masih Menempel Rata Inhale Bawa Ke Arah Kanan Bagus Untuk Pinggang Exhale Ke Arah Sebelah Kiri Inhale Kembali Ke Kanan Exhale Ke Arah Sebelah Kiri Lalu Diam Di Kiri Ini Terasa Bagian Pinggang Saya Bisa Di Sini Saja Ya Gak Masalah Kalau Bisa Turun Sebah Mungkin Tanpa Menaikan Bahu Itu Lebih Bagus Lagi Lalu Inhale Perlahan Kembali Exhale Turun Ke Arah Sebelah Kanan Ini Juga Untuk Pinggang Lalu Inhale Kembali Pergelangan Kaki Yang Kanan Taruh Di Paha Yang Kiri Lutut Dia Dibuka Ini Semua Untuk Pinggang Karena kita Banyak Duduk Lalu Inhale Di Sini Exhale Turun Ke Sebelah Kanan Terasa Nyaman Inhale Kembali Naik Exhale Lepaskan Perlahan Ganti Yang Kiri Inhale Exhale Letakkan Inhale Turunkan Lutut Ke arah Sebelah Kiri Masih Urusan Pinggang Atur Nafasnya Dan Buang Nafas Di Sini Lalu Inhale Naikkan Perlahan Lepaskan Kali Ini Peluk Kedua Lutut Sedekat Mungkin Ke arah Perut Searah Dada Lalu Gerakan Rocking Seperti Bayi Yang Sedang Happy Dia Rocking Nah Tadi kan Lututnya Terbuka Kali ini Rapat Tangan Ini Menarik Paha Ke perut Tapi Pahanya Mendorong Menjauh Terasa Sakrumnya Menemper Rata Di Lantai Kembali Kita Rentangkan Kedua Lengan Tarik Nafas Buang Nafas Arahkan Kedua Lutut Ke arah Siku Tangan Yang Kanan Kalau Sampai Kalau Belom Boleh Diganjel Di Sini Dengan Guling Atau Bantal Atau Balok Letakkan Ini Masti Untuk Pinggang Atur Boleh Dibantu Dengan Tangan Letakkan Lalu Perlahan Lepaskan Dibantu Dengan Tangannya Tarik Nafas Naikkan Buang Nafas Boleh Dibantu Dengan Tangan Yang Kiri Turunkan Ke Arah Kiri Pandangannya Di mana Di Bagian Leher Atur Nafas Cukup Perlahan Kembali Ketengah Next Letakkan Terlapak Kaki Luruskan Kaki Yang Kanan Peluk Lutut Yang Kiri Yang Dilantai Bawa Lutut Yang Kiri Ke Arah Kanan Masih Si pinggang Juga Kenapa Kita Banyak Bikin Twisting Satu Adalah Untuk Detoks Kedua Juga Untuk Pinggang Atau Punggung Kita Ibu Bapak Bapak Banyak Buntuk Di rumah Cukup Perlahan Kembali Lutut Kanan Ditekuk Kiri Luruskan Peluk Paha Yang Kanan Lutut Ini Peluk Atur Nafas Lalu Tarik Nafas Di sini Buang Nafas Arah Ke Sebelah Kiri Pastikan Bahu Kanan Tidak Terangkat Ini Juga Untuk Pinggang Sama Ibu Bapak Di rumah Kalau Sekiranya Pinggang Terasa Tidak Nyaman Kan Sering Kita Angkat Ini Itu Duduk Terlalu Lama Perjalan Di Bawah Bikin Seperti Ini Tapi Atur Nafas Tarik Nafas Perlahan Kembali Dan Kita Akan Lakukan Terakhir Liruskan Kedua Kaki Tangannya Relax Di Samping Jadi Tangan Sedikit Tertekuk Mata Pejamkan Lalu Ingat Lagi Ke Nafas Yang Tadi Pak Jarod Share Sambil Tarik Nafas Yang Dalam Buang 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 Nafas Buang Nafas Semua Energi Energi Negatif Tarik Nafas Hirup Semua Energi Positif Dari Alam Sebesta Ini Dan Buang Nafas Bayangkan Kita Seperti Sedang Di Shower Air Itu Membuang Dan Menyirami Seluruh Tubuh Kita Tarik Nafas Kembali Buang Nafas Terus Lakukan Nafas Seperti Itu Sampai Terasa Badannya Relax Sekali Menyatu Dengan Lantai Atau Kursi Yang Sedang Kita Duduk Tidak Ada Kerutan Di Dahi Ujung Bibir Boleh Sedikit Diangkat Tersenyum Sedikit Dan Setiap Tarikan Nafas Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kepada Tuhan Yang Telah Memberikan Semua Keindahan Ini Dan Saat Buang Nafas Kirangkan Semua Rasa Rasa Kawatir Rasa Rasa Sakit Rasa Rasa Tidak Nyaman Di Tubuh Amati Nafas Yang Masuk Dan Nafas Yang Keluar Biasanya Relaxasi Ini Kita Lakukan Kurang Lebih 5 Menit Bisa Juga Lebih Tergantung Badannya Seperti Apa Bila Terlalu Lelah Kadang-kadang Mencapai 10 15 Bahkan Tertidur Itu Tidak Usah Khawatir Justru Saat Kita Bisa Terlelap Tidur Sejendak Ini Adalah Saat Proses Penyembuhan Deep Sleep Walaupun Hanya 5 Menit Perlahan Perlahan Gerakan Jari Tangan Dan Jari Kaki Sangat Pelan Sangat Lembut Lalu Kedua Kaki Dirapatkan Bagi Yang Tidur Di Lantai Tekung Lutus Satu Persatu Next Miringkan Seluruh Badan Kesamping Kanan Gunakan Kelapak Tangan Atau Lengan Kanan Sebagai Bantal Kepala Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Kalau Bangun Tidur Arahkan Kesebelah Kanan Dan Tarik Nafas Dorong Badan Bangun Dibantu Oleh Tangan Kepala Adalah Yang Terakhir Bangun Ala Orang Yang Paling Malas Nah Setelah Badannya Tegap Baru Kepala Dinaikkan Perlahan Buka Mata Nah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Itulah Sedikit Stretching Dari Kerin Terima Kasih Banyak Semoga Selalu Sehat Terima Kasih Pak Jarot Terima Kasih Ibu Kerin Kayaknya Ini ada Pertanyaan Ini yang Ibu Kerin Bantu Sebentar Pertanyaan Yang Sempat Tadi Saya Ini Yang Pertama Ini ada Ibu Nenes Tadi Bertanya Kalau Bangun Tidur Itu Dia Bangun Tidur Tangan Kiri Kalau Bangun Tidur Kayak Bengkak Lalu Saya Pukul Pukul Normal Lagi Apa Itu Karena Darah Tidak Lancar Apa Ini Bisa Membuat Menuju Stroke Oke Biasanya Kita Pada Saat Tidur Ada Pola Tidur Tersendiri Miring Ke Kanan Atau Ke Kiri Dan Cukup Lama Waktu Kita Masih Muda Mungkin Tidak Apa-apa Tapi Seiring Dengan Di Usia Yang Sudah Kurang Lebih 17 Plus Pajak Biasanya Ini Badan Mulai Akan Sedikit Kaku Apalagi Kalau Kita Tidak Melakukan Gerakan Terlalu Lama Kita Tidur Di Hingga Peredaran Darah Di Sisi Tersebut Tidak Lancar Jadi Usahakan Kalau Tidur Coba Usahakan Seperti Posisi Terakhir Tadi Kita Tidur Dengan Posisi Terakhir Nanti Kalau Saya Tidur Saya Miring Satu Sisi Tidak Apa-apa Begitu Kita Mata Melek Saya Miring Satu Sisi Kembali Di Posisi Yang Awal Itu Posisi Yang Terbaik Nah Kalau Masih Terjadi Seperti Itu Nah Saya Sarankan Boleh Pakai Aulora Produk Untuk Melancarkan Peredaran Darah Ini Yang Saya Gunakan Warna Khusus Ini Edisi Christmas Bagi Yang Mau Natalan Selananya Hijau Ini Edisi Khusus Menyambut Natal Nah Coba Gunakan Apalagi Kalau Kaki Suka Keran Nah Itu Akan Sangat Membantu Itu Jawabannya Iya Makasih Bu Kerin Betul Kalau Bangun Tidur Kaki Bengkak Tangan Bengkak Itu Darah Tidak Lancar Jadi Bisa Diperlancar Dengan Olah Nafas Tapi Olah Nafas Masih 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 Butuh Extra Lebih Ada yang Olah Nafas Sembuh Nah Kalau Olah Nafas Belum Ditambah Body Stretching Senam Senamnya Bolong Jawa Lebih Rajin Lagi Karena Umurnya Udah Lebih Udah Dengan Body Stretching Juga Masih Bisa Orang Jawa Bila Tidak Nyanda Itu Tambahan Alat Bantu Alat Bantu Apa Yang Seperti Bukerin Katakan Ini Saya Juga Pakai Ini Ini Kaos Dari Bukerin Kaos Yang Ada Far Infrared Jadi Benangnya Itu Benang Serat Skodenski Dari Jepang Darahnya Lancar Makanya Ada Yang Bangun Tidur Tangannya Susah Digerakin Kemarin Di Camp Tanggal 21 November Kita Camp Lagi Ini Camp Sebelumnya Orang Yang Tangannya Angkat Sama Bukerin Dikasih Kaos Coba Dipakai Semalam Besok Paginya Kok Bisa Diangkat Jadi Kombinasi Dari Olah Nafas Body Stretching Diperlancar Dengan Kaos Kesehatan Jadi Kita Kalau Untuk Kesehatan Ya Saya Saya Punya Tabungan Kalau Saya Tidak Pakai Nanti Mati Ya Bisa Ditinggalkan Ke Anak 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 Sudah Diberkati Ya Udah Pakai Aja Buat Kesehatan Jadi Jangan Irit Buat Kesehatan Kalau Emang Itu Bermanfaat Oke Pertanyaan Berikutnya Bangun Tidur Pinggang Terasa Agak Kram Stretching Yang Tinggang 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 Agak Kram Stretching Yang Tadi Kalau Kita Bangun Tidur Yang Tadi Seperti Ini Kita Bisa Bikin Tiduran Gini Kita Sudah Diranjang Aduh Pinggang Yang Satu Mesti Dipertanyakan Adalah Kasur Bagaimana Semakin Tua Kasurnya Harus Semakin Keras Jangan Takus Yang Empuk Jeglong Jangan Kita Masih Bangun Ada Pinggang Yang Sakit Ya Sudah Takut Lutut Tarik Nafas Kita Bisa Bikin Cat Tarik Nafas Buang Kita Bisa Bikin Rocking Di Sini Bikin Beberapa Kali Dengan Nafas Sampai Terasa Nyaman Ini Namanya Pelvis Til Ini Panggulnya Kita Tilting Seperti Mangkok Kita Stretching Regangan Setelah Itu Tarik Nafas Turunkan Lutut Kesamping Ini Nggak Bisa Sampai Kebawah Dikancel Sampai Guling Sampai Terasa Nyaman Satu Hari Bisa Turun Kebawah Tanpa Bantuan Dari Sikuling Lalu Kaki Yang Bawah Boleh Ditumpuk Relax Ini Juga Stretching Di Sisi Satunya Jadi Bisa Lakukan Seperti Ini Siapa Yang Tidak Sakit Pinggang Apalagi Usia Makin Tambah Pasti Akan Terasa Sering Apalagi Satu Kurang Air Kemudian Kasurnya Terus Positif Tidurnya Gimana Tadi Ada pertanyaan Juga Kalau Posisi Tidur Untuk Lansyah Gimana Sama Seperti Ini Tapi Leher Tidak Nyaman Ganjel Dengan Sesuatu Yang Utama Leher Tidak 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 Tertekuk Kedua Dua Ini Tidak Sehat Jadi Leher Yang Nyaman Adalah Kurang Lebih Sekepalan Apel Taruh Di Leher Relax Oh Ganjel Dengan Kalau Nenek Saya Dulu Ada Ada Bantal Kayu Kan Dia Dari Tiongkok Jadi Ada Di Leher Nah Seperti Ini Dan Satu Hal Yang Batu Bangun Kutut Dulu Miringkan Kesamping Kanan Jangan Kita Gini Aduh Langsung Begini Itu Pusing Jadi Miring Ke Kanan Jadilah Orang Yang Paling Malas Lalu Diam Di Sini Dulu Di Kanan Tarik Nafas Dulu Pelan Pelan Dorong Badan Bangun Dengan Kepala Yang Paling Akhir Orang Malas Kepala Yang Terakhir Sudah Badannya Tegap Baru Kita Buka Mata Perlahan Nah Itu Untuk Kita Yang Sudah Berusia Kenapa Miring Ke Kanan Jantung Kita Ada Di Kiri Takut Begitu Ke Kiri Ada Penekanan Nanti Tidak Nyaman Saya Sudah 60-an 64 Jadi Badan Kadang-kadang Juga Sedikit Bunyi-bunyi Dalam Arti Aduh Pinggang Nggak Nyaman Duduk Di Mobil Kelamaan Badannya Seperti Ini Oh Saya Harus Tegap Jadi Banyak Hal Yang Mesti Diperhatikan Di Usia Kita Gini Iya Jadi Ada Pertanyaan Kalau tidur itu Sebaiknya Telentang Miring Kiri Atau Miring Kanan Itu Dia Sebaiknya Telentang Posisi Telentang Iya Oke Nah Terus Maka Kaosnya Seharian Boleh Atau Misalnya Waktu Tidur Saja Kalau Saya Pribadi 24 Jam Karena Peredaran Darah Kita Harus Lancar Kita Nggak Tahu Pada Saat Kita Pola Tidurnya Kurang Atau Makannya Gaya Makannya Kita Lagi Sembarangan Itu Membuat Peredaran Darah Kita Kurang Bagus Stres Pula Misalnya Namanya Hidupan Pasti Ada Stres Nah Ini Membantu Melancarkan Peredaran Darah Kita 24 Jam Oh Bajunya Begini Gini Saya Saya Bisa Pakai Jaket Saya Bisa Pakai Segala Macam Di Modis Di Luarnya Saya Bisa Pakai Rock Kalau Buat Ibu Yang Sering Pakai Rock Kalau Saya Pakainya Cuma Pas Di Rumah Kalau Pergi Keluar Pakai Baju Kelihatan Paling 8 Jam Minimal Waktu Itu Keren Di Lagi Di Luaran Pakai Jaket Anak Muda Ini Ada Yang Tadi Ikut Senam Terus Mulai Pas Miring Kiri Miring Kanan Bangun Tidur Kepalanya Rada Pusing Mungkin Pertama Kali Ikut Waktu Miring Kanan Di Miring Kiri Itu Palanya Ikut Puter Enggak Palanya Diem Yang Di Twisting Hanya Mata Ini Penting Yang Miring Yang Di Posi Duduk Kalau Posisi Yang Tidur Begitu Bangun Muter Kepalanya Agak Muter Kasih Bantal Mungkin Vertigo Kasih Bantal Itu Juga Kalau Pas Bangun Pusing Juga Balik Peredaran Darah Setiap Pagi Duduk Mau Tanya Kalau Setiap Duduk Lama Atau Bangun Tidur Pergelangan Kaki Dan Sekitarnya Sakit Kalau Berdiri Usia Berapa Balik Lagi Kalau Bangun Tidur Kaki Sakit Ini Satu Bisa Darah Tidur Energi Tidur Bisa Asam Murat Tinggi Kurang Air Kalau Mau Ditambah Dengan Ada Berkat Ada Dana Beli Pakaian Far Infrared Pakaian Yang Serat Memancarkan Far Infrared 24 jam Terus Menerus Darah Lancar Kadang Kayak Miracle Kalau Saya Sendiri Beli Peserta Camp Tangan Saya Susah Diangkat Belum Pakai Kaos Diangkat Dipinjemin Dipakai Tidur Bisa Paginya Secepat Itu Misalnya Sembuh Itu Dari Jakarta Bandung Itu Sembuh Bandung Itu Sembuh Jadi Kita Ke Bandung Naik Motor Ya Nyampe Dari Pagi Berangkat Sore Nyampe Jadi Kalau Kita Misalnya Olahraga Body Stretching Olah Nafas Sehari Nyampe Tapi Kita Pakai Kaos Masuk Toll Masuk Toll Bayar 3 jam Nyampe Bandung Jadi Sembuh Lebih Cepat Teman-teman Misalnya Tekun Tapi Butuh Waktu Sakit Pinggang Yang Kebas Kebas Olah Nafas Sampai Dua Bulan Sampai Sekarang Tidak Kampung Lagi Duduk Saya Tidak Bisa Dulu 5 Menin 10 Menin Tidak Bersilah Tidak Bisa Sekarang Bisa Satu Jam Dua Jam Dulu Saya Belum Pakai Kaos Olah Nafas Tapi Lama 6 Bulan Konsisten Tiap Hari Tidak Absen Betul Tidak Kalau orang ikut Kem Semalem Pakai Tangan Diangkat Tapi Tidak Langsung Sembuh Itu Perbaikannya Dipercepat Tangannya Juga Tidak Langsung Tapi Tidak Sudah Bisa Angkat Itu Namanya Percepatan Dengan Bayar Tol Nafas Gratis Tarik Buang Tapi Kalau Mau Dipercepat Itu Kalau Menurut Yang Saya Amati Kemarin Dengan Peserta Kem Dipercepat Kalau Misalnya Sakit lutut Kayak istri Saya Dia pakai Decker Sampai Sekarang Dia pakai Tadi Waktu Body Stretching Dia ada Di sebelah Saya Sekarang Juga ada Di Oke Pertanyaan Lagi Oh Ini Ada Yang Pesen Tapi Belum Nyampe Oke Ntar Hubungin Bu Kerin Jadi Nanti Kalau Yang Mau Oke Nih Kalau Sampai Itu Kalau Saiz Yang Besar Karena On the Way Jangan Kalau Kaos Begini Saya Biasa Terima kasih Air Sabun Lembut Karena Kadang-kadang Saya Nggak Pakai Sabun Karena Badan Kita Nggak Bau Sekali Saya Cuma Kucek Pakai Air Dibilas Gini Aja Terus Diteken Atau Biasanya Saya Pakai Handuk Besar Lalu Saya Gulung Pelan-pelan Tidak Boleh Diperas Karena Serat-serat Nanti Rusak Kemudian Saya Gantung Saya Di kamar Di kamar Mandi Kembetulan Kamar Mandi Tembus Pintunya Jadi Ada AC Besok Sudah Kering Tidak Disarankan Jemur Matahari Takutnya Pore Uretannya Itu Lama-lama Cepat Rusak Itu Aja Untuk Yang Pesan Belum Sampai Saya Pesan Dari September Belum Karena Badan Ini Kayak Kacang Goreng Dari Seluruh Dunia Lima Negara Terutama Yang Sudah Ada Agent Dan Sekarang Sudah Sampai Di Malaysia Dan Dikirim Ke Jakarta Dalam Waktu Dekat Ini Kalau Pesannya 26 Ke Oktober Sebelumnya Itu Akan Dikirim Dalam Minggu Ini Saran Saya Jangan Beli Di Amazon Atau Tokopedia Banyak Barang Palsu Kalau Enggak Barang Lama Misalnya Lalu Dicual Lagi Jadi hubungin Bu Kalau Istri Saya Juga Bisa Tapi Masih Orang Jawa Bilang Grotal Gratul Lama Nanti Kalau Camp Istri Saya Mau Ketemu Bukerin Lagi Belajar Lagi Mendaftarin Orang Yang Di Camp Nanti Bisa Mendaftar Atau Beli Karena Milih Pakai Mendaftar Ada Pendaftarannya Dan Itu Akan Dikirim Langsung Dari Malaysia Jadi Itu Barangnya Dikirim Bukan Hudangnya Bukan Di Indonesia Tapi Cepet Dan Walaupun Dikirim Dari Malaysia Kemarin Saya Beli Kaos Itu Ongkos Kirim Cuma 8000 12000 Bingung Kenapa Bisa Murah Begitu Jadi Nanti Lutut Ini Saya Di Kamar Atas Di Bawah Bentuk Kayak Kaos Kaki Yang Dimasuk Dekker Itu Untuk Dipakai Di Lutut Lutut Lebih Lebih Cepet Lagi Membaiknya Makanya Sebenarnya Waktu Meniskus Robe Dan Di rumah Pakai Tongkat Sekarang Sudah Lepas Tongkat Dulu Kemana-mana Pakai Kosi Roda Yaitu Olah Nafas Makan Minum Bun Brut Kolang Kaling Kolagen Dari Alam Bun Brut Plus Dipasang Dekker Untuk Lutut Dipakai Juga Makanya Kesembuhannya Itu Bervariasi Bisa Dari Berbagai Sumber Harga Kaos Perkiraan Oke Nanti Di Jabri Ke Ibu Kerin Langsung Ya Sekali lagi Saya tulis Di chat Nomor Wanya Ibu Kerin Nanti Silahkan Kontakt Ibu Kerin Untuk Yang Berminat Dengan Kaos Kaki Ada Kaos Atas Ada Celana Dalam Nanti Malam Minar Ada Bra Juga Tapi Yang Bra Stok Mesti Indian Ya Bu Ya Bra Bener-bener Kacang goreng Itu Kalau Indian Mungkin Kita Malam Kita Bahas Ya Maman Ajalah Nanti Kita Lihat Selan Malam Akan Dijelaskan Lebih Detail Ibu Ibu Nanti Malam Kita Ketemu Bu Kerin Lagi Untuk Membahas Mengenai Pakaian Kesehatan Ini Jadi Sekarang Kita Sampai Disini Dulu Selamat Pagi Selamat Beraktivitas